Anak Harimau Jilid 36. Beberapa hari kemudian, rombongan kapal perang dari Wilimpeo telah keluar dari kota Gosiong dan kini memasuki lautan timur menuju ke Selat Hyangchiu. Dengan masuknya rombongan kapal itu ke semudera luas, semua orang pun merasakan hatinya lega. Tapi semakin mendekati Selat Hyangchiu, pikiran dan perasaan Houyong Siamchiu serta sinaga sakti pembalik sungai justru merasa makin risau dan tidak tenang. Selama ini Lansi Giyok selalu mempergiat latihannya untuk memecahkan inti sari ilmu pedang Tai Lo Kiu Tian Kiam Hoat serta Pue Yapsam Chiang. Sejak belajar kedua macam ilmu tersebut hingga kini belum pernah ia pergunakan kedua macam ilmu tersebut untuk menghadapi musuh-musuhnya. Sekarang, musuh tangguh sudah makin mendekatinya, tiga manusia aneh dari luar lautan, tiga tokoh persilatan yang angkat nama bersama-sama gurunya Tu Sengchiu, dapat dibayangkan kepandayan silat mereka tentu hampir berimbang dengan gurunya. Kini dia harus mulai mempersiapkan diri dengan rencana perlawanannya melawan ketiga manusia tersebut seorang diri, sebab ia tak dapat mengharapkan bantuan dari Houyong Siamchiu maupun naga sakti pembalik sungai, sekalipun kedua orang itu. Bekerja sama pun belum tentu mampu menandingi lawan-lawannya. Ia dapat membayangkan pula, walaupun ketiga manusia aneh dari luar lautan mempunyai kedudukan yang amat tinggi, namun bila mereka sudah berada dalam keadaan terancam nama baik serta jiwanya, ketiga manusia tersebut niscaya akan memergunakan segala macam tipu daya yang licik untuk menghabisi nyawanya. Akhirnya dia pun berhasil mendapatkan sebuah rencana yang baik dan sempurna, dia hendak sekaligus menghabisi nyawa ketiga manusia aneh tersebut. Di pihak lain si Chai Soat dan si Yaucian setiap hari mempelajari ilmu pedang tongkong Kiem Hoat, mereka berdua sudah mulai merasakan kegelisahan dari Houyong Siamchiu serta si naga sakti pembalik sungai. Sebab tiga manusia aneh dari luar lautan itu bukan cuma seorang tokoh sakti saja dari dunia persilatan, melainkan mereka benar-benar adalah gembong iblis yang ditakuti dan disegani setiap orang. Siaw Ti Gou yang melihat tengkoh giyok dan kedua cicinya berlatih diri setiap hari secara tekun tanpa menggubrisnya lagi, dia sendiri pun tak mau menunjukkan kelemahan di dalam ruang perau. Dia berpikir sebentar seorang diri, kemudian berlarian keluar. Begitu tiba di luar kapal, tanpa menghentikan gerakan tubuhnya sepasang tangan mulai digerakan kian kemari memainkan delapan jurus ilmu naga dan harimaunya. Angin pukulan yang menderu-deru membuat para pengawal di atas perau tersebut sama-sama menghindarkan diri jauh-jauh, ketika perau itu berlayar setengah hari lagi, dari pihak kapal pelopor diterima kabar bahwa pasukan paling depan sudah menjumpai rangkaian kepulauan. Wanwansan makasih kepala regu pengawal kapal pun menyampaikan kabar ini kepada Dayang dan Kacung yang ditugaskan menjaga pintu ruangan. Adik cilik berdua, tolong sampaikan kepada Pocu, katakan bahwa pula Wansan telah kelihatan di depan sana. Siaw Ti Geo yang sedang duduk termenung di kursi kontan melompat bangun setelah mendengar ucapan itu, belum sampai kedua orang Dayang dan Kacung itu menjawab, dia sudah berlarian menuju ke dalam ruangan sambil berteriak keras. Bibi Wan, Tio Loko, Cici berdua, Engkoh Giok, Pulau Wansan telah di depan mata. Begitu Siaw Ti Geo berteriak, Huyong Sian Cu sekalian segera berlarian keluar dari dalam ruang kapal. Dengan kening berkerut naga sakti pembalik sungai Tio Long Hiong bertanya sambil menatap Ti Geo lekat-lekat. Kau sudah melihatnya sendiri? Siaw Ti Geo yang sedang gembira jadi tertegun dibuatnya, setelah ragu sejenak, katanya kemudian. Kepala regu pasukan pengawal yang berkata begini, katanya Pulau Wansan sudah kelihatan. Oh oh oh, mungkin pasukan pelopor telah menangkap bayangan pulau, kalau begitu mari kita bersiap sedia, seru Huyong Sian Cu sambil tersenyum. Kemudian kepada Siaw Ti Geo katanya lagi. Anak Cian pergilah ke kamarku dan ambillah kamus yang ku simpan di situ. Siaw Ti Geo mengiakan dan bersama Chai Soat segera beranjak pergi dari situ. Huyong Sian Cu dan Lansi Geo bersama-sama menuju keluar geladak, ketika memandang ke depan situ, tampak ombak samudera menggulung bagaikan bukit, kapal-kapal perang yang berada di sayap kiri dan kanan masih terombang ambing dimainkan ombak. Kapal perang yang kelihatan begitu besar sewaktu ada di telaga, kini nampak begitu kecil seperti sebuah sampan saja. Biar rombak besar, udara waktu itu amat cerah, di bawah sinar matahari yang terang-benderang, air laut yang berwarna hijau memecahkan bui putih di sisi kapal. Dari celah-celah pasukan pelopor yang bergerak di depan sana, lamat-lamat tampak beberapa titik bayangan hitam muncul di ujung langit sana. Kepada si kepala regu pasukan-pasukan yang berdiri tak jauh di situ, Huyong Sian Cu segera berkata, Harap kau melepaskan kod rahasia dan memberi tahukan kepada semua kapal agar menghentikan perjalanan, lalu undang keempat komandan kapal agar berkumpul semua di sini untuk menunggu petunjuk selanjutnya. Kepala regu itu mengiakan dan buru-buru berlalu dari situ. Dalam pada itu Siao Cian dan Cai Soat telah muncul sambil membawa kamus peta laut yang dimaksud. Huyong Sian Cu menerima kamus peta laut itu dan bersama-sama Lansi Giok sekalian masuk kembali ke dalam ruangan, kemudian bersama naga sakti pembalik sungai sekalian mereka mulai merundingkan rencana pengepungan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah dilakukan naga sakti pembalik sungai setengah tahun berselang, lalu dicocokkan dengan kamus peta laut dan diambil kesimpulan, mereka menarik kesimpulan bahwa Wan San Popo pasti berdiam di pulau terbesar yang berada di bagian tengah menghadap timur laut. Pulau ini jarang ada penghuninya, kalau toh ada mereka adalah dayang atau murid serta cucu murid Wan San Popo. Hasil kesimpulan tersebut, Huyong Sian Cu dan naga sakti pembalik sungai menentukan beberapa hal yang penting untuk disampaikan kepada para anggota rombongan. Setengah jam kemudian keempat komandan kapal telah muncul di atas perahu keraton disertai kapten kapal masing-masing. Lan Si Giok segera membeber rencana yang telah disusun oleh Huyong Sian Cu dan naga sakti pembalik sungai itu kepada semua orang, kemudian mengatur pula pengepungan yang khusus terhadap beberapa buah pulau yang dianggap rawan. Selesai pengumuman, semua orang kembali ke kapal masing-masing untuk melaksanakan rencana, malamnya lentera dipasang untuk memudahkan pengenalan. Sepeninggal keempat komandan kapal perang serta anak buahnya, Lan Si Giok sekalian kembali melakukan perundingan baru, sebab untuk menjelajahi kepulauan ini paling tidak mereka membutuhkan waktu sampai setengah bulan lamanya. Akhirnya ditetapkan mereka akan mencari Wansan Popo bersama-sama, dengan demikian, bukan saja jumlah anggota mereka jadi banyak, di samping itu pun dapat saling jaga-menjaga dan bantu-membantu. Dan untuk menghindari pencarian yang tak beraturan atas ketiga manusia aneh dari luar lautan, mereka pun memutuskan untuk menantang gembong iblis itu secara terbuka, dengan demikian mereka tak usah khawatir gembong-gembong iblis tersebut melarikan diri dari situ. Malam pun semakin kelam, angin laut berhembus semakin kencang, perahu yang dimainkan ombak bergoy yang tiada hentinya kesana kemari. Hu Yong Sian Chu dan Lan Si Giok sekalian berdiri di ujung geladak sambil memperhatikan suasana di sekitar sana. Kini ratusan kapal perang mereka telah mengepung seluruh kepulauan Wansan, kini tinggal sebuah pulau lagi di bagian timur sana sedang dilakukan pengepungan. Berhubung cahaya lentera yang terang-benderang di setiap perahu, maka posisi setiap kapal perang yang Mi lakukan pengepungan itu dapat terlihat dengan jelas sekali. Kepulauan Wansan berada dalam keadaan gelap gulita, tak nampak setitik sinar, tak nampak pula suatu gerakan, selain suara ombak yang memecah di pantai, tak kedengaran lagi suara yang lain. Sementara itu kabut tebal menyelimuti angkasa, langit tak bersinar dan tak berbintang, suara terompet dibunyikan secara lamat-lamat dari kapal-kapal perang itu, kesemuanya menambah seramnya suasana. Menjelang kentongan pertama, semua kapal perang telah mengepung pulau Wansan rapat-rapat, keempat. Komandan pun sudah menaikan lenteranya sebagai laporan bahwa segala sesuatunya telah beres. Lan Si Giyok, Si Chai Soat dan Siow Tigeo memperhatikan kepulauan berbentuk aneh yang berada di kejauhan dengan perasaan yang amat gelisah, mereka tak tahu apakah Tuseng Cu berada di pulau tersebut. Begitu banyak pulau yang berada di situ, bila ingin melakukan penggeledahan jelas tempat yang dipakai untuk menyekap gurunya tidak mudah ditemukan. Lan Si Giyok yang berpendapat bahwa semua pulau telah diketung oleh kapal perang, mengapa mereka harus menunggu lagi sampai hari esok? Tapi tiga buah pulau yang berada di bagian tengah begitu gelap dan sepi, sedemikian sepinya sehingga mencurigakan orang, dia tak percaya tiga manusia aneh dari luar lautan itu tidak melihat kehadiran ratusan buah kapal perang yang terang benderang itu. Pertama-tama Si Chai Soat yang menyatakan kekhawatiran lebih dulu, ujarnya, Bila kita memutuskan akan menantang secara terbuka, setiap saat kan kita bisa mendarat dan meneruskan perjalanan sambil menyalakan nobor. Aku tak khawatir pihak lawan tak akan muncul lu untuk menghadang perjalanan kita, asal ada seorang saja yang munculkan diri, aku yakin tidak sulit untuk mengetahui bagaimana keadaan suhu belakangan ini. Lan Si Giyok sendiri pun sedang berpikir demikian, maka ia segera mendukung usul tersebut. Huyong Sian Chu pun merasa usul tersebut pun masuk di akal, maka sahutnya kemudian sambil mengangguk. Kalau memang begitu, mari kita berangkat sekarang juga. Lan Si Giyok sudah tak mampu menahan diri lagi, kepada dua orang pengawal di alat pemanah, ia segera berteriak. Siapkan sampan cepat. Begitu perintah diturunkan segera terjadi kesibukan di atas perahu tersebut untuk menurunkan sebuah sampan. Kemudian Lan Si Giyok memerintahkan pula kacung cilik untuk menyiapkan beberapa buah obor yang diserahkan kepada Xiao Ti Gou, kemudian menerangkan pula berbagai tanda rahasia untuk berhubungan dengan kapal lain kepada Xiao Qian dan Cai Soat. Setelah itu mereka baru turun ke sampan. Dengan didayung oleh Xiao Qian serta Cai Soat, berangkatlah mereka menuju ke pulau besar yang berada di sebelah barat. Tapi berhubung ombak sangat besar, sampan itu tak berani bergerak terlalu cepat, terutama sekali setelah melewati kepungan kapal-kapal perang. Dengan cepat mereka bergerak mendekati pulau dengan batu karang yang terbesar di mana-mana itu. Dalam pada itu semua orang yang berada di atas kapal perang telah mempersiapkan diri secara ketat. Semuanya berada di depan alat pemanah otomatis sambil mengawasi gerak-gerik sekeliling tempat itu. Ada pula yang memperhatikan sekitar permukaan laut, kuatir ada anak buah dari ketiga manusia aneh yang menyusup datang. Setelah melalui batuan karang yang besar, sampan itu mengikuti arus laut meluncur lebih ke depan. Waktu itu angin kencang dan ombak besar, arus laut sangat deras, dalam keadaan begini sampan sukar dikendalikan, andai kata Cai Soat dan Xiao Qian tidak cekatan, hampir saja sampan mereka tenggelam tersapu ombak. Agar keempat komandan serta kapal-kapal perang lainnya mengetahui posisi sampan kecil itu, naga sakti pembalik sungai memerintahkan kepada Xiao Tigheo untuk menyulut sebuah obor dan digenggam di tangan. Tak lama kemudian mereka sudah menembusi pulau-pulau kecil berkarang dan akhirnya mendekati pulau besar di sebelah barat, tapi suasana di atas pulau tersebut masih tetap ening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Lan Si Giyok mencoba untuk memperhatikan suasana di pulau tersebut, ternyata pohon dan semak belukar tumbuh hamat lebat di situ, tiada suatu gerakan yang mencurigakan di situ kecuali suara ombak dan angin yang menggoyangkan pepohonan. Menyaksikan hal ini Hu Yong Sian Chu segera berkerut kening, lalu kepada naga sakti pembalik sungai tanyanya Long Hiong, setengah tahun berselang apakah kau pun melakukan pemeriksaan atas pulau ini? Naga sakti pembalik sungai segera mengangguk. Ya, sudah ku periksa dengan seksama, beberapa li dari tempat ini terdapat tujuh-delapan buah rumah gubuk, selain itu tidak nampak bangunan lain. Sudahkah Tio Loko menyelidiki siapa-siapa saja yang berdiam di rumah gubuk itu selalan Si Giyok? Naga sakti pembalik sungai termenung sejenak, kemudian baru menjawab. Menurut hasil penyelidikanku setelah melakukan pengintaian selama lima hari, pulau ini cuma dihuni belasan orang lelaki dan perempuan, bila dilihat dari gerakan tubuh serta dendanan mereka, mirip sekali dengan dayang dan kacung, tidak mirip seorang tuan rumah, sehari-harinya mereka jarang sekali masuk keluar, paling banter mereka hanya berhenti di depan gedung paling besar yang berada di paling belakang, atau mengirim makanan dan minuman. Menurut pengamatan Tio Loko, mungkinkah tempat tersebut merupakan rumah kediaman Wansan Popo Selasicai Soat? Naga sakti pembalik sungai segera menggeleng. Mungkin bukan, sebab di pulau besar bagian Tenggara. Sana terdapat bangunan seperti keraton yang dihuni banyak pelayan, bangunan perkampungan itu besarnya beberapa kali lipat, karena itulah kusimpulkan Wansan Popo berdiam di pulau tersebut. Lansi Giyok termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya, kalau memang begitu, lebih baik secara langsung kita pergi ke pulau itu saja. Belum selesai dia berkata, dari balik pulau itu kedengaran suara pekikan panjang yang amat nyaring bergema memecahkan keheningan, suara itu meski cuma lamat-lamat namun kedengarannya luar biasa. Lansi Giyok sekalian merasa amat terkejut suara pekikan itu tinggi melengking dan tidak seperti jagoan biasa didengar dari nada suaranya, orang yang memperdengarkan suara pekikan tersebut tentulah seorang perempuan. Sambil mengangkat obornya tinggi-tinggi si Yautiyu segera berseru dengan gembira. Mungkin Wansan Popo telah datang. Si Chai Soat sudah pernah mendengar suara pekikan nyaring dari Lansi Giyok. Dia merasa orang itu meski memiliki tenaga dalam yang sempurna, namun bila dibandingkan Lansi Giyok masih selisih jauh sekali. Wansan Popo dan Lansi Giyok sama-sama merupakan pentolan iblis yang berilmu tinggi, sudah barang tentu selisih tenaga dalam yang mereka miliki tak akan terlalu jauh, maka ujarnya kemudian. Si nenek siluman itu berdiam di pulau besar, mana mungkin bisa dia. Kalau begitu bisa jadi dia adalah tamu yang mau datang minum arak, seru si Yautiyu sambil melototkan sepasang matanya bulat-bulat. Sebelum ucapan itu selesai diutarakan, si Chai Soat telah menukas agak gemas. Ah ah ah, kau ini cuma taunya makan melulu. Si Yauti Giyok jadi tertegun dan seketika tak berani berbicara lagi, sementara suara-suara pekikan panjang tadi makin lama semakin bertambah dekat. Dengan kening berkerutlan si Giyok segera berseru dengan penuh hamarah. Kalau toh pihak lawan sudah datang menyambut, kenapa kita tidak memapakinya? Hu Yong Sian Chu serta naga sakti pembalik sungai segera manggut-manggut menyatakan persetujuannya. Si Yautian dan Chai Soat mulai memperlambat sampan dan membiarkan perahu itu diombang-ambingkan oleh hombak laut, pelan-pelan mereka mendekati sebaris pepohonan yang besar di tepi pantai. Gerakan tubuh orang itu benar-benar amat cepat dalam waktu singkat suara pekikan sudah memekikan telinga, mungkin jaraknya tinggal ratusan kaki saja. Lansi Giyok kuatir orang itu menempati posisi yang menguntungkan lebih dahulu, bila hal ini sampai terjadi, maka keinginannya untuk mencapai pantai pasti akan sulit. Karenanya sewaktu sampan masih berapa kaki dari pantai dan melejit ke udara dan meluncur ke depan. Berada di tengah udara dia merentangkan lengannya seperti seekor Raja Wali kemudian meluncur ke arah pulau tersebut dengan kecepatan luar biasa. Ketika mencapai tengah jalan sepasang ujung bajunya dikibaskan ke depan lalu tubuhnya turun dan melejit kembali tahu-tahu dia sudah mencapai batuan cadas di antara pepohonan di sisi pantai. Gerakan tubuh si pendatang tersebut memang benar-benar amat cepat, di saat tubuh Lansi Giyok melayang turun ke atas tanah itulah, dia menangkap di tengah pekihkan nyaring membawa pula suara ujung baju yang terhembus angin. Lansi Giyok amat terkejut secepat kilat dia meluncur ke atas permukaan bumi. Di saat kakinya baru menginjak tanah itulah, suara pekihkan telah berhenti dan orang itu sudah meluncur tiba sambil mementak keras. Kawanan cecungguk dari mana yang datang kemari, berani amat memasuki pulau Dewa Wansan semaunya sendiri. Di dalam bentakan itu sebuah pukulan dilontarkan ke depan, segulung angin serangan yang amat dasyat seperti amukan puyuh pun menggulung tubuh Lansi Giyok. Diam-diam Lansi Giyok merasa keheranan, sudah jelas suara pekihkan tadi berasal dari perempuan, mengapa suara bentakan kasar yang bergemas saat ini justru suara lelaki. Tapi, ia tak sempat untuk berpikir panjang lagi, telapak tangan kanannya diputar dan melepaskan pula sebuah pukulan yang tak kalah cepatnya. Belaha am. Di tengah benturan keras yang memekikan telinga batu dan pasir berterbangan di angkasa dan menyelimuti sekeliling tempat itu, daun dan ranting berguguran ke tanah. Akibat dari bentrokan tersebut si pendatang kena tergetar sehingga mundur sejauh beberapa langkah. Sebaliknya Lansi Giyok masih tetap berdiri di tempat semula tanpa bergerak sedikit pun jua hanya baju birunya saja yang berkibar ketika terhembus angin. Ketika ia mendongakan kepalanya barulah terlihat lebih kurang tiga kaki di hadapannya berdiri sepasang lelaki perempuan setengah umur yang mengenakan pakaian perlente dan menunjukkan wajah kaget bercampur keheranan. Yang lelaki berusia 38-9 tahunan, memakai jubah berwarna hijau dengan bunga-bunga emas, sebuah topi kecil, bermuka kurus panjang dan bibir. Mencibir, waktu itu mukanya bergetar keras seakan-akan dibikin tertegun oleh peristiwa tersebut. Sedangkan yang perempuan bermata lentik, bibir tipis dan mengenakan baju warna merah dengan gaun panjang berwarna hijau, sebilah pedang tersoran diinggangnya. Biarpun perempuan ini terhitung cantik namun sikapnya membuat orang tidak tahan. Dia memandang sekejap ke arah Lansi Giyok dengan wajah tertegun dan kaget, sementara bibir kecilnya yang longo lama-lama sekali belum juga dapat merapat. Sesudah berhasil mengendalikan diri, buru-buru laki perempuan berpakaian perlente itu memandang sekejap wajah Uyong Sian Cu sekalian, kemudian lelaki berjubah mentereng itu berkerut kening dan menegur penuh hamarah. Kalian berasal dari perguruan mana, berani amat memasuki pulau Dewa Wansan ini. Bertemu dengan laki perempuan setengah umur itu. Siaw Ti Geo bagaikan berjumpa dengan musuh besarnya saja, ia segera berteriak keras. Kami datang dari Wilim Poo, memangnya kenapa tak berani kemari? Kejut dan girang menyelimuti wajah laki perempuan setengah umur itu. Nyonya muda itu memperhatikan sekejap wajah Lansi Giyok sekalian, kemudian dengan gembira serunya. Ah 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 ah, kalau begitu kalian masih punya hubungan dengan Nci Hoa dan Engkoh Tinsan. Apa hubungan kalian? Lansi Giyok segera tertawa dingin. Kami memang datang dari Wilim Poo, tapi sama sekali tiada hubungan dengan Oh Tinsan. Dengan cepat lelaki setengah umur itu dapat merasakan bahwa kedatangan Lansi Giyok sekalian mempunyai maksud dan tujuan yang kurang baik, ia segera melotot dan menegur penuh hamarah. Kalian termasuk golongan mana? Apa maksud, kalian kemari? Ayo cepat berterus terang, kalau tidak HMMM jangan salahkan aku si ikan hiu berekor panjang gan buliong akan bertindak kejam dan tidak berperasaan. Siauti Gou tertawa terbahak-bahak, ejeknya sinis, oh oh oh, rupanya kau adalah seekor panjang gantap. Berguna? Haaah, 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 kalau begitu. Bagus sekali. Perlu diketahui, nama si hiu berekor panjang gan buliong, jika diambil arti menurut kata ucapannya maka bisa diartikan lain. Tak heran kalau si ikan hiu berekor panjang naik darah, sebelum Siauti Gou menyelesaikan perkataannya, ia sudah membentak keras. Bajingan cilik, mulutmu jahat. Di dalam bentakan mana, tubuhnya menerjang ke muka, pelapak tangannya yang kurus langsung dibacokan ke atas tubuh Siauti Gou. Sudah sejak tadi si Chai Soat tak sabar menanti, kalau bisa dia ingin membereskan sepasang lelaki perempuan setengah umur ini secepatnya. Melihat si ikan hiu berekor panjang telah menyerang dengan tenaga penuh, dia takut Siauti Gou tak tahu dihai dan menyambut ancaman tersebut secara gegabah. Maka sambil mementak keras dia putar pergelangan tangannya sambil meloloskan pedang, di mana cahaya tajam berkelebat lewat, pedangnya telah membacok pergelangan tangan kanan lawan, nyonya setengah umur itu bermata cukup jeli, tiba-tiba dia meloloskan pedang sambil mementak pula, cahaya tajam berkelebat lewat, pedangnya langsung menusuk ke bahu si Chai Soat. Si Chian tak mau ambil diam, sambil mementak dia putar pergelangan tangannya sambil menerjang dan meloloskan pedang, di dalam waktu singkat pedangnya telah menyongsong serangan pedang dari nyonya tersebut. Di tengah bentakan yang amat nyaring, gerakan tubuh dari keempat orang itu dilakukan semua dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, membuat siapa saja merasakan pandangan matanya menjadi kabur. Si ikan hiu berekor panjang segera kena didesak oleh si Chai Soat sehingga tubuhnya mundur sejauh tiga kaki. Sedangkan nyonya berbaju perlente itu dipaksa pula oleh tiga buah serangan berantai dari si Yaucian hingga kalang kabut tak keruan. Begitu benterokan lewat, masing-masing pihak serintak menghentikan pula serangannya. Si ikan hiu berekor panjang dan nyonya muda berpakaian perlente itu, sama-sama dibikin tertegun, dengan pandangan kaget bercampur tercengang mereka awasilan si Giyok sekalian dengan wajah termangu. Mereka sadar orang-orang yang berada di hadapannya sekarang sudah pasti bukan seorang jago persilatan biasa. Sementara itu Hou Yong Sian Chu dan naga sakti pembalik sungai telah menduga kalah si ikan hiu berekor panjang dan nyonya berbaju perlente itu tentu murid Tuan San Popo, bahkan mereka berdua pasti sepasang suami istri. Tapi berhubung pihak lawan tidak mengenali diada naga sakti pembalik sungai maka mereka pun segan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Tapi berdasarkan benterokan yang dilakukan si ikan hiu berekor panjang dengan lansi Giyok dapat diketahui meski tenaga dalam mereka boleh dibilang terhitung jagoan kelas 1, namun masih selisih jauh bila dibandingkan dengan kemampuan lansi Giyok. Tiba-tiba terdengar nyonya berbaju perlente itu berseru sambil tertawa dingin. Sejak aku Hwan Giyok Lin terjun ke dunia ramai, selama puluhan tahun belakangan ini belum pernah bertemu dengan lawan tandingan. HMMM. Hari ini kau mampu mendesakku sehingga mundur sejauh berapa langkah, ingin ku lihat sampai di manakah kelihayanmu yang sesungguhnya. Sembari berkata keningnya segera berkerut dan hawa nafsu membunuh menyelinap di wajahnya, sambil mengawasi si Yaucian lekat-lekat, selangkah demi selangkah dia maju ke depan. Lansi Giyok tertawa dingin ejeknya. Huuuh, dasar orang lautan yang berpengetahuan picik dan tekebur sendiri, tentu saja kau tak akan tahu kalau di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia lain. Mendengar perkataan itu Hwan Giyok Lin menghentikan langkahnya sambil berpaling ke arah Lansi Giyok, tegurnya penuh hamarah. Kau bilang aku Hwan Giyok Lin bukan tandingnya biarpun Lansi Giyok kalau ilmu pedang yang dimiliki. Hwan Giyok Lin bagus, tapi bila dibandingkan si Yaucian, masih kalah setingkat, karenanya dia manggut-manggut. Asal kau dapat mengungguli satu atau setengah gerakan saja dari Enci Cian, kami segera akan mengundurkan diri dari kepulauan Wansan. Si ikan hiu berekor panjang dan buliong sangat mengandalkan kekuatan di belakang punggungnya, Wansan Popo adalah gurunya karena itu dia tertawa penuh hamarah setelah mendengar ucapan tersebut, teriaknya kemudian. Selama puluhan tahun ini Pulau Dewa Wansan tak pernah diintip siapa saja tapi sekarang kalian berani mendatangi kepulauan kami seenaknya sendiri, dosa kalian tak bisa diampuni lagi, kamu anggap masih dapat mengundurkan diri dari sini dalam keadaan hidup. Sambil berkata sekali lagi dia mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Si Yau Tigeo melotot besar, tiba-tiba dia membentak. Kau tidak menginginkan aku hidup, HMMM kalau begitu akan ku cabut dulu jiwamu. Di tengah bentakan keras tubuhnya menerjang ke muka, tiba-tiba saja dia mengeluarkan ilmu liongho ujitsinya yang sangat tampuh itu. Di dalam waktu singkat bayangan tangan menyelimuti angkasa di tengah deruan angin serangan yang dasyat ya desak si ikan hiu berekor panjang habis-habisan. Tampaknya si ikan hiu berekor panjang tidak menyangka kalau serangan yang dilancarkan bocah berkulit hitam itu. Begitu cepat dan dasyat, belum habis gelak tertawanya berkomandang, selapis bayangan pukulan telah meluncur datang dengan amat cepat sehingga pada hakikatnya tak nampak setitik lubang kelemahan pun. Dalam kagetnya ia membentak keras, sepasang telapak tangannya direntangkan ke samping dengan mempergunakan tenaga dalam sebesar 10 bagian. Dan dia berharap dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna berhasil mengungguli musuhnya tersebut dengan suatu sistem pertarungan keras lawan keras. Blaam, blaam. Dalam dua kali benturan keras, sepasang bahu dekat persendian tulang tangan si ikan hiu berekor panjang sudah terkena masing-masing satu pukulan. Di tengah dengusan tertahan, tubuhnya mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Huan Gioklin amat terkejut, sambil menjerit kaget cepat-cepat ia menubruk ke depan, sambil memayang tubuh si ikan hiu berekor panjang tersebut. Nampak bahu kiri dan lengan kanan si ikan hiu berekor panjang terkulai lemas ke bawah, wajahnya pucat palsi, wajahnya mandi dengan keringat, tapi ia masih tetap menggertak gigi sambil menahan rasa sakit, dipandangnya wajah Siao Tigeo dengan penuh kebencian. Menjumpai musuhnya masih mampu berdiri tegak tanpa mengerang kesakitan kendati pun secara beruntun sudah termakan empat kali pukulan. Siao Tigeo segera mengacungkan ibu jarinya sambil memuji. Kau si ikan hiu berekor panjang ternyata sanggup menerima empat buah pukulan naga dan harimau ku tanpa mengerang kesakitan, Aku Tigeo benar-benar mengagumi dirimu sebagai seorang lelaki sejati, biar kemampuanmu tak becus tapi aku tetap kagum kepadamu. Ketika mendengar nama ilmu pukulan naga dan harimau, Huan Gioklin segera terbelalak dengan wajah kaget, mulutnya melongo dan lama sekali tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Demikian pula dengan si ikan hiu berekor panjang, untuk beberapa saat ia berdiri tertegung dengan wajah amat terkejut. Huyong Sian Chu sekalian lantas tahu pasti ada hal-hal yang tidak beres, tanpa terasa mereka saling bertukar pandangan sekejap dan masing-masing berusaha untuk mengetahui kabar berita tentang Tuseng Chu. Menyaksikan lawannya cuma berdiri membungkam dengan wajah melongo dengan suara dingin Siaw Tigeo berseru kembali. Bagaimana? Apakah kalian merasa tidak puas? Setelah berhasil menenangkan pikirannya, Huan Gioklin bertanya agak gugup. Kau adalah murid Tuseng Chu Lociampu? Tanda petik. Tidak sampai Huyong Sian Chu menjawab. Siaw Tigeo sudah maju selangkah ke depan sambil menepuk dada, tegurnya penuh rasa geram. Kenapa? Kau anggap aku tak pantas menjadi murid guruku? Huyong Sian Chu khawatir Siaw Tigeo membuat gelara-gara sehingga persoalan jadi kacau, tiba-tiba serunya dengan suara dalam. Anak Gou, kembali. Tentu saja Siaw Tigeo tidak berani membangkang perintah bibinya sesudah melotot sekejap ke arah Huan Gioklin, dia membalikan badan dan segera mengundurkan diri. Sementara itu ketika si ikan hiu berekor panjang dan Huan Gioklin menyaksikan perempuan yang cantik dan anggun itu memanggil murid Tuseng Chu tersebut sebagai anak Gou. Kedua orang itu semakin tertegun lagi saking kagetnya tapi mereka pun belum pernah mendengar dari suhu mereka Wansan Popo bahwasannya Tuseng Chu masih mempunyai seorang adik seperguruan yang cantik dan anggun, lalu siapakah dia? Tanpa terasa dengan sorot metu kaget bercampur tercengang kedua orang itu mengawasi wajah Huyong Sian Chu tanpa berkedip. Naga sakti pembalik sungai segera merasa bahwa kesempatan baik tak boleh dibuang percuma, dia harus menggertak musuhnya agar bisa diperoleh kabar yang dibutuhkan. Maka setelah mendahem pelan dia mengelus jenggotnya dia berkata sambil tersenyum. Kalau didengar dari care pembicaraan kalian berdua, tampaknya kalian adalah murid-murid Popo sekarang baiklah ku perkenalkan dulu beberapa orang ini kepada kalian. Si ikan hiu berekor panjang dan buliong amat membenci Lansi Giyok sekalian akibat luka yang dinuritanya, sebelum si naga sakti pembalik sungai menyelesaikan kata-katanya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa ia lantas perteriak. Kau ini manusia apa? Siapa suruh kau banyak mulut? Lansi Giyok jadi gusar sekali, tiba-tiba dia mengayunkan tangannya siap melancarkan sebuah sentilan ke depan. Huyong Sian Chu kuatir urusan jadi terbengkalai, buru-buru cegahnya dengan suara dalam. Anak Giyok, tahan. Lansi Giyok melotot ke arah si ikan hiu berekor panjang, lalu serunya gusar. Kau tak usah kurang ajar dan berlagak jumawa, ku katakan kepadamu bila ku ingin merenggut nyawamu, maka hal ini hanya ku lakukan dengan sebuah sentilan jari saja. Sambil berkata dan menyentilkan jari tangan kanannya ke arah sebatang bambu yang berada beberapa kaki dari tempat mereka berada. Segulung desingan tajam meluncur ke depan membelah angkasa dan langsung menghantam pohon bambu yang besarnya selengan manusia itu. Kraak. Diiringi suara yang sangat keras, bambu itu patah menjadi dua dan segera roboh ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang memekikan telinga. Kali ini ikan hiu berekor panjang dan Huan Gioklin benar-benar termanguh karena terkejut, ilmu sentilan jari semacam ini hanya pernah mereka dengar dari cerita gurunya. Huan San Popo dan belum pernah disaksikan dengan macu kepala sendiri, menurut keadaan sekarang, pengetahuan mereka berdua memang amat cetek dan tidak tahu kalau di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia lain. Sementara itu pada jarak 8-9 kaki di sisi Arna telah berkumpul dua puluhan laki perempuan berbaju indah, menurut kesimpulan dari pakaian yang mereka kenakan, orang-orang itu, tentunya para dayang dan pelayan si ikan hiu berekor panjang serta Huan Gioklin. Biarpun para seorang-orang itu berubah hebat, namun tak seorang pun di antara mereka yang menjerit kaget atau berbisik-bisik membicarakan kejadian tersebut. Tahu kalau kebengisan dan keangkuhan si ikan hiu berekor panjang telah memudar, naga sakti pembalik sungai baru tertawa terbahak-bahak sambil memperkenalkan diri. Aku berdiam di telaga foa yang sitio bernama Lok Heng, orang persilatan menyebut sebagai si naga sakti pembalik sungai. Belum selesai mereka berkata paras muka si ikan hiu berekor panjang dan Huan Gioklin kembali telah berubah hebat, kedua orang itu merasa amat keheranan, menurut Oh Tin San, si naga sakti pembalik sungai adalah musuh bebu yutan dari Wilimpeo. Mengapa ia bisa berada satu rombongan dengan orang-orang Wilimpeo? Terdengar si naga sakti pembalik sungai berkata lebih jauh. Dia adalah Huyong Sian Chu Hon Li Hiap. Mendengar nama tersebut, saking kagetnya hampir saja si ikan hiu berekor panjang lupa dengan rasa sakit di bahu dan tulang lengannya, sekali lagi paras mukanya berubah, dia tak mengira Huyong Sian Chu yang namanya termasyur dalam dunia persilatan sejak puluhan tahun berselang ternyata masih tetap berwujud sebagai seorang wanita berwajah cantik. Huyong Giok Lin jadi kurang percaya, mengapa tokoh dari golongan lurus yang termasyur namanya di dunia ini bisa berkomplot dengan Oh Tin San. Sementara itu naga sakti pembalik sungai masih memperkenalkan terus. Sedang nona ini adalah satu-satunya putri kesayangan. Han Li Hiap bernama Chiu Siao Chian. Huyong Giok Lin mengamati wajah Siao Chian dengan seksama, lalu berpikir. Tak heran kalau ilmu pedangnya begitu sempurna, rupanya dia mempunyai seorang ibu yang nama besarnya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan, tentu saja ilmu pedang putrinya tak akan sejelek ibunya. Sementara masih termenung, naga sakti pembalik sungai telah berkata lebih jauh. Koma nona ini adalah satu-satunya murid perempuan Tuseng Chulo Chiam Pua, si Chai Soat. Lalu sambil menuding Lansi Giok katanya lagi. Sedang dia adalah putra tunggal Sigur di emas peluru. Perak lantai hiap, juga merupakan pewaris ilmu silat Tuseng Chiu Chia Lo Chiam Pua yang bernama Lansi Giok. Untuk pertama kalinya Huan Giok Lin memperhatikan wajah Lansi Giok, seketika itu juga ia terpikat oleh ketampanan wajahnya ia tidak percaya kalau dalam dunia ini bisa terdapat pemuda yang begitu tampan. Maka setelah mendengar kalau Lansi Giok adalah putra Lan Hongtai yang tersohor di masa lalu, tanpa terasa ia teringat kembali akan kisah romantis Lan Hongtai dengan Huyong Sian Chiu. Karenanya dia seperti memahami akan sesuatu, sorot matanya yang tajam berulang kali dialihkan dari wajah Huyong Sian Chiu ke wajah Lansi Giok. Seakan-akan dia hendak mencari persamaan dari wajah kedua orang ini, apakah di antara mereka berdua memang terjalin hubungan sebagai ibu dan anak? Huyong Sian Chiu sudah cukup berpengalaman dalam hal semacam ini dia mempunyai perasaan yang tajam sekali, terutama atas sorot matel orang lain yang aneh. Kontan saja selembar wajahnya menjadi merah padam karena pandangan tersebut. Naga Sakti Pembalik Sungai segera berkerut menyaksikan kejadian itu sehingga dia lupa untuk memperkenalkan Siaw Ti Gou. Padahal Siaw Ti Gou sudah tak sabar menanti sedari tadi, tapi ia pun merasa kurang leluasa untuk mengumbar napsu karena itu setelah mendahem pelan katanya. Tio Loko, masih ada aku? Segera si Naga Sakti Pembalik Sungai teringat akan Siaw Ti Gou, sambil tertawa tergelak segera serunya. Saudara berdua biarku perkenalkan seorang lagi kepada kalian berdua. Sambil menuding ke arah Siaw Ti Gou yang telah memasang gaya, dia berkata lebih jauh sambil tertawa. Dia adalah murid pertama yang diterima oleh Tuseng Chulo Chiampu sebelum yang lain bila berbicara menurut turutan perguruan, maka Lansi Gou masih pantas memanggil Toa Su Heng kepadanya. Oha, tidak tidak, engkau Giyoklah yang pantas menjadi Toa Su Heng cepat-cepat Siaw Ti Gou membantah sambil menggoyang kaki tangannya berulang kali. Oleh perkataan ini, meski semua orang tak sampai tertawa kegelian namun suasana tegang yang semula, mencekam arna pun menjadi jauh lebih berkurang. Naga Sakti Pembalik Sungai berkata kemudian lebih jauh. Setelah kau dengar perkenalanku ini, tentunya kalian pun sudah dapat menduga apa maksud kedatangan kami bukan? Huan Giyoklin segera manggut-manggut, yaa, menurut perkenalan Lon Hiong, tentunya kedatangan kalian untuk menjemput Tuseng Chul untuk diajak pulang bukan? Dari ucapan menjemput Huyong Sian Chul sekalian segera berkesimpulan bahwa Tuseng Chul selain berada di pulau Wansan saat ini, keselamatan jiwanya pun tidak terancam. Maka dengan wajah terkejut bercampur gembira ia mengangguk berulang kali. Betul, kami memang datang untuk mengajak dia orang tua pulang ke rumah. Tanpa sang si Huan Giyoklin segera berseru. Bagus sekali, mari ku ajak kalian menjumpainya. Oleh jawaban ini, Huyong Sian Chul sekalian menjadi setengah percaya setengah tidak, semuanya jadi tertegun. Tampaknya mereka tidak menyangka kalau masalahnya dapat berubah secepat ini, karenanya mereka saling berpandangan sekejap seakan-akan tak percaya kalau kejadian ini merupakan suatu kenyataan. Dalam pada itu Huan Giyoklin telah berbisik sesuatu kepada si ikan hiu berekor panjang, tapi si ikan hiu berekor panjang seperti kurang setuju, sampai akhirnya Huan Giyoklin melotot dengan kening berkerut. Dia baru melotot sekejap ke arah Lansi Giyok sekalian dengan penuh kebencian lalu membalikan badan dan menuju ke rombongan pelayan. Setelah kepergian si ikan hiu berekor panjang, Huan Giyoklin baru membalikan badan menengok Lansi Giyok sambil bertanya. Kalian membawa perahu? Perahu kami ada di dekat situ, mari ikut aku jawab si naga sakti pembalik sungai. Dengan perasaan penuh pengharapan dan gembira, berangkatlah semua orang mana ke perahu di tepi pantai. Lansi Giyok juga merasa gembira, setelah semua orang berada di atas perahu tanpa tertahankan lagi dia berpaling ke arah Huan Giyoklin sambil bertanya. Tolong tanya kau hendak membawa kami pergi kemana sekarang? Sikap Huan Giyoklin tenang tanpa sikap permusuhan, sebelum pemuda itu menyelesaikan katanya ia telah menukas. Aku si Huan bernama Giyoklin, Huan adalah nama marga dari Huan Li Hao yang tersohor di mana-mana, sedang Giyok berarti kemala. Lansi Giyok cukup mengetahui maksud hatinya tanpa terasa dengan wajah memerah, buru-buru dia minta maaf. Maaf Huan Li Hiap, tolong tanya. Kembali Huan Giyoklin menggoyangkan tangannya sambil tertawa. Sebutan Huan Li Hiap tidak berani kuterima, sebab dewasa ini orang yang pantas disebut sebagai seorang. Li Hiap di dalam dunia persilatan cuma Hon Lo Chiampu seorang yang lain sama sekali tak berhak mendapatkan perdikat tersebut. Hu Yong Sian Chu adalah orang yang pandai, memanfaatkan itu ia segera menyelesa sambil tersenyum. Ah ah ah, mana, mana, nona Lin kelewat memuji panggilan nona Lin tersebut seketika membuat wajah. Huan Giyoklin jadi merah dadu dan berseri-seri, dia benar. Benar merasakan kegembiraan yang tak terkirakan. Xiao Qian dan Cai Soat yang memegang dayung, kontan saja saling berpandangan sambil mencibirkan bibir setelah melihat wajah Huan Giyoklin yang berseri itu. Tapi oleh karena Hu Yong Sian Chu yang menggunakan sebutan tersebut maka tak ada yang berani mengejek atau menggoda, apalagi pihak lawan Tos sebagai penunjuk jalan untuk bertemu dengan Toseng Chu. Tanda tanya. Tanda seru. Tuhan Giyoklin, tahukah kau Toseng Chu Lociampua berada di mana sekarang? Boampua tidak tahu. Agak gugup Huan Giyoklin menggelengkan kepalanya. Lan si Giyok merasa sangat kecewa. Kekecewaan itu segera berubah menjadi kobaran hawa amarah tanpa terasa bentaknya. Lalu siapa yang tahu? Bentakannya yang menggeledek ini segera menggetarkan perasaan Huan Giyoklin sehingga wajahnya berubah menjadi pucat pasi, telinganya mendengung keras dan sekali lagi dibikin terperanjat. Huyong Sian Chu cukup memahami perasaan gelisah yang mencekam lan si Giyok. Saat ini dia tidak menegurnya, tapi kepada Huan Giyoklin berkata dengan suara datar. Tahukah nonalien siapa yang mengetahui jejak Toseng Chu Lociampua berada di mana sekarang? Tampaknya Huan Giyoklin mulai menyesal karena tidak menurut peringatan dari ikan hiu berekor panjang dengan menghantar sendiri rombongan tersebut menuju istana Tiang Siu Kiong. Kini dia berdiri di ujung sampan dengan posisi terjepit, mau mencoba kabur lewat air pun sudah tak mungkin lagi sekarang. Karena itu dengan alis matu berkenyit dia menengok ke arah Huyong Sian Chu, kemudian menjawab. Kabar berita Toseng Chu Lociampua yang sebenarnya hanya diketahui oleh guruku beserta Chin Jin dan Kuai Kiat. Dengan lembut Huyong Sian Chu manggut-manggut lalu bertanya lebih jauh. Apakah gurumu berada dalam istana Tiang Siu Kiong, sekali lagi Huan Giyoklin manggut-manggut. Benar dia berada di pulau besar itu. Sambil berkata jari tangannya segera menuding ke arah pulau besar di bagian tengah. Siu Kiong dan Chai Soa turut mendongakan kepalanya memandang ke muka, pulau besar itu diliputi kegelapan, paling dekat pun jaraknya masih berapali, karena itu mereka mendayung lebih kuat lagi sehingga sampan tersebut melesat ke depan dengan kecepatan bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Naga sakti pembalik sungai paling menghawatirkan bila tiga manusia aneh dari luar lautan berada di pulau tersebut tiba-tiba selanya pula. Apakah si Tsu Chin Jin dan Hel M. Kuai Kiat dua orang lociampu sudah pulang ke rumah masing-masing? Belum, mereka masih berada di istana guruku. Naga sakti pembalik sungai segera berkerut kening dan memandang sekejap ke arah Huyong Sian Chu dengan gelisah bercampur murung. Biarpun Huyong Sian Chu merasa gelisah di dalam hati, namun di luar wajahnya. Masih tetap bersikap tenang, kembali dia tersenyum seraya bertanya. Nona Lin, pernahkah kau bertemu muka dengan Tsu Seng Chu Lociampuwe? Kembali Huan Giok Lin menggeleng. Oleh karena Boampuwe berdiam di pulau lain, sebelum mendapat perintah suhu, Boampuwe tak berani mendatangi istana Tian Siu Kiong dengan sembarangan, itulah sebabnya belum pernah bersuah dengan Tsu Seng Chu Lociampuwe. Kali ini kau mengajak kami ke situ, apakah Boampuwe tak akan memarahimu sengaja Huyong Sian Chu bertanya lagi keheranan? Tidak Huan Giok Lin menjawab tanpa ragu, satu bulan berselang suhu telah berpesan, bila ada orang yang datang untuk menjemput Tsu Seng Chu Lociampuwe, perduli jumlahnya banyak atau sedikit, tua atau muda, segera mereka harus diajak pergi ke istana Tian Siu Kiong. Diam-diam Huyong Sian Chu sekalian merasa terkejut, mereka tidak tahu apa sebabnya Wansan Popowe bisa tahu bakal ada orang yang datang menyelidiki jejak Tsu Seng Chu Lociampuwe. Sementara itu, si naga sakti pembalik sungai telah bertanya pula dengan pikiran murung. Nonalin, bagaimana sih hasil perundingan dari Tsu Seng Chu Lociampuwe dengan suhumu sekalian? Akhirnya mereka telah menyekap Tsu Seng Chu Lociampuwe di mana? Masa nonalien sama sekali tidak tahu. Boampuwe benar-benar tidak tahu jawab Huan Giok Lin, sambil menggeleng tanpa ragu. Berbicara sampai di sini, dengan kening berkerutia termenung sebentar, tiba-tiba tanyanya dengan nada aneh. Kalian benar-benar datang dari Willing P.O.? Huyong Sian Chu dan Lan Si Giok sekalian mengangguk bersama-sama. Dengan wajah tidak mengerti Huan Giok Lin segera berseru. Oh Tin Santo Ako dan Nci Chi Hoa merupakan orang yang turut berunding di sini, mereka semua tahu tentang tempat yang dipakai untuk menyekap Tsu Seng Chu Lociampuwe. Sewaktu kemari apakah kalian tidak bertanya kepada mereka? Mendengar ucapan mana, Huyong Sian Chu dan Lan Si Giok merasa mendongkol campur menyesal. Sewaktu bersuah dengan Oh Tin San suami istri tempoh hari, mereka hanya tahu membalas dendam dan lupa menanyakan keadaan di luar lautan, setelah disinggung kembali oleh Huan Giok. Sekarang, mereka baru merasa menyesal kali. Tapi persoalan apakah yang direncanakan dan dirundingkan Oh Tin San suami istri beberapa orang itu merasa persoalan ini perlu diketahui dengan secepatnya. Maka Huyong Sian Chu segera bertanya. Nonaline, tahukah kau persoalan yang dibicarakan Oh Po Chu suami istri? Sayang Bo Ampua tidak ikut hadir dalam perundingan tersebut, sehingga tidak tahu persoalan apakah yang sedang mereka bicarakan, sahut Huan Gioklin dengan nada permintaan maaf. Tapi ketika berbicara sampai di situ, seperti teringat akan sesuatu, dengan gembira terusnya lagi. Ah 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 ah, Bo Ampua dapat mengingat kembali sekarang, Siow Sumo Aiku Gihui Hang mengetahui kejadian ini dengan amat jelas, sebab sewaktu perundingan dilangsungkan dia melayani suhu di samping suhu pun paling suka dengannya. Mendengar jawaban ini semua orang kembali merasa kecewa dan gelisah, karena Siow Sumo Aiku Huyang yang dimaksud Huan Gioklin, biarpun sepanjang hari mendampingi Wuan San Popo, sudah pasti mereka tak mungkin pergi menjumpainya lebih dulu dan minta kepadanya untuk memberitahukan tempat penyekapan terhadap Tuseng Chu kepada mereka semua. Melihat paras muka Huyang Sian Chu dan Lansi Giok semua menunjukkan wajah murung dan kesal, seperti hatinya diliputi kekhawatiran, cepat-cepat Huan Gioklin menghibur. Biarpun demikian, menurut Bo Ampua yang mendapat kabar dari sumber berita yang dapat dipercaya, Tuseng Chu Lo Chiampua bukan disekap oleh suhu di suatu tempat. Melainkan Tia Lo Chiampua sendirilah yang bersedia tinggal di suatu tempat untuk mengasingkan diri. Lansi Giok kembali menghela nafas dan gelisah, dengan cepat dia menyela. Dimanakah tempat untuk mengasingkan diri itu? Setelah ditegur oleh Lansi Giok tadi, sampai sekarang, Huan Gioklin masih mendongkol, melihat ada kesempatan untuk membalas, cepat dia menarik muka sambil menegur, Kau ini memang kebangetan sekali bukankah sudah ku bilang aku tidak tahu, kalau tahu mengapa tidak ku beritahukan kepadamu. Sewaktu mengucapkan perkataan tersebut pada mukanya, dia memang menarik muka, tapi makin lama wajahnya semakin cerah dan akhirnya dia tak bisa menahan diri lagi untuk tertawa cekikikan. Sebenarnya Lansi Giok hendak mengumbar hawa amarahnya, tapi setelah menjumpai nona itu tertawa, dia malah merasa rikuh dengan sendirinya. Selama ini, Xiao Qian dan Cai Soat sambil mendayung perahu, mereka tak hentinya, mengawasi keadaan kedua orang itu, sewaktu melihat sikap Huan Gioklin yang sengaja mengambek, tanpa terasa mereka saling berpandangan sambil tertawa lalu mencibir sinis. Naga sakti pembalik sungai ada maksud untuk mencari sedikit kabar dari mulut Huan Gioklin, agar Lansi Giok mempunyai persiapan sebelumnya, sambil tersenyum tiba-tiba bertanya. Nona Lin, Sitsu Chinjin dan Helm Koai Kiat belum pulang juga sampai kini, apa yang telah mereka kerjakan untuk mengisi, kekosongan selama setahun lebih ini? Agaknya Huan Gioklin dapat menebak pula maksud hati naga sakti pembalik sungai, sahutnya sambil tertawa hambar. Saban hari mereka tiga orang tua selalu minum teh, mencatur dan melatih murid jika dilihat dari kero mereka memberi petunjuk dan mendidik para suheng dalam latihan ilmu silat, bisa jadi kesemuanya itu dipersiapkan untuk menghadapi saudaralan ini. Sambil tersenyum dia mengerling sekejap, agaknya sedang mengerling ke arah Lansi Giok dengan angkuh pemuda itu mendengus, sekulung senyuman dingin menghiasi wajahnya bagi pandangannya, Hei gua asem koai pun tak dipandang sebelah matapun, apalagi anak murid mereka bertiga. Menjumpai sikap angkuh anak muda itu, diam-diam Huan Gioklin merasa mendongkol, serunya kemudian sambil tertawa dingin. Saudara-saudara seperguruanku yang berada di istana Tiang Siu Kiong, tidak sebodoh aku Huan Gioklin, mereka tak ada yang tidak becus macam diriku ini. Satu ingatan segera melintas dalam benak Huyong Sian Chu, sambil tersenyum ia segera bertanya. Nona Lin, murid siapa saja yang berada di dalam istana Tiang Siu Kiong? Tampaknya Huan Gioklin ada maksud untuk memanasi hatilan si Giok, dia mengerling sekejap ke arah pemuda tersebut lalu sahutnya rada angkuh. Jangan dibicarakan soal saudara-saudara seperguruanku yang lain, cukup kita ambil contoh adik seperguruanku yang paling kecil Gi Huyong, selain wajahnya cantik jelitabak bidadari dari kahyangan, tubuh yang tinggi semampai. Terutama sekali bila ia pergunakan ilmu pedang pengpok Lenghi yang kiamnya, belum pernah ada orang yang mampu menandinginya, bahkan tiga jago dari Helam yang menyerang bersama dan empat jago dari Pulau Situ yang maju berbareng, tiada seorang pun berhasil meraih kemenangan. Lan Si Giok yang mendengar hal ini segera berkerut kening, kemudian tertawa hambar. Melihat Lan Si Giok tidak terpengaruh oleh kata-katanya, Huan Gioklin kembali berteriak dengan menjengkol. Ku katakan kepadamu, kau bukan tandingannya, kau tak akan mengunggulinya, sekalipun kau sanggup mengalahkan dia, belum tentu dia akan menurut kemauanmu. Lan Si Giok, Siao Qian dan Cai Soat yang mendengarkan ucapan tersebut segera saling berpandangan sekejap kemudian sambil tertawa geli menggelengkan kepala-kepalanya berulang kali, dalam hati mereka seakan-akan sedang mengejek. Huu, siapa suruh kau mengatakan begini? Memangnya aku bakal tertarik. Baru saja Huan Gioklin hendak berkat lebih jauh, sampan sudah merapat di pantai. Semua orang lantas turun dari perahu dan mengikuti di belakang Huan Gioklin menuju ke tengah pulau. Sepanjang jalan mereka lalui batuan karang yang berbentuk aneh dengan aneka pohon dan rumput setinggi lutut, angin gunung yang berhembus lewat dan menggoyangkan dedaunan, membuat suasana terasa terang dan menyeramkan. Tanpa terasa mereka jadi teringat sebutan si ikan hiu berekor panjang atas pulau Wansan yang dikatakan sebagai pulau dewa tamau tertawa rasanya karena geli. Sementara itu Siaw Ti Gou yang melihat keadaan pulau tersebut segera bertanya dengan gelisah. Hei, jarak sampai di istana Tiang Siu Kiyong masih berapa jauh? Huan Gioklin tahu kalau Siaw Ti Gou sedang bertanya kepadanya maka jawabnya hambar. Jaraknya masih ada 7-8 lebih. Kalau begitu mengapa kita tidak menempuh perjalanan lebih cepat lagi seru Siaw Ti Gou lagi? Maka semua orang mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing dan meluncur ke tengah pulau. Huyong Sian Chu dan naga sakti pembalik sungai mesti tahu kalau Lansi Giok sekalian tidak memandang sebelah mata pun terhadap ketiga manusia aneh dari luar lautan itu. Namun dia tahu, hal ini tak lebih cuma sikap anak harimau yang tidak takut persoalan apapun. Sebaliknya dia dan naga sakti pembalik sungai yang sudah berpengalaman luas di dalam dunia persilatan cukup tahu akan kelihayan musuh, karena itu semakin mendekati tujuan perasaan mereka semakin bertambah gelisah. Dalam perjalanan yang begitu cepat, tiada hentinya mereka berdua mengawasi beberapa orang bocah muda itu. Mereka tidak tahu apakah nasib baik atau buruk yang akan menimpa mereka setibanya di istana Tiang Siu Klong nanti. Setelah menembusi hutan yang lebat dan melewati sebuah tebing yang tinggi, beratus-ratus kaki di depan mereka muncul sebuah bayangan hitam yang luas. Hanya karena jaraknya terlalu jauh, semua orang tak dapat melihat dengan jelas. Tiba-tiba Huan Gioklin berseru tertahan dan segera menghentikan tubuhnya dengan cepat. Dengan perasaan tidak mengerti semua orang turut menghentikan langkahnya dan menengok ke arah Huan Gioklin dengan pandangan kaget bercampur tercengang. Huyong Sian Chu tahu kalau ada hal-hal yang tidak beres, segera bisiknya lirih. Nonalin, adakah sesuatu yang tidak beres? Dengan pandangan ragu dia menuding arah gerombolan hitam di kejauhan sana, lalu berkata, disitulah letak istana Tiang Siu Kiong. Biasanya tempat itu terang-benderang bermandikan cahaya, tapi aneh benar malam ini mengapa tak nampak cahaya lampu dan dicekam kegelapan? Dengan kening berkerutlan si Gioklin mengerahkan tenaga dalamnya untuk memandang ke depan, lalu sambil mendengus dingin serunya dengan gemas, HMM, sungguh tak dinyana ketiga makhluk tua itu sudah lama menunggu kedatangan kita. Sekali lagi Huyong Sian Chu sekalian rasakan hatinya bergetar dengan wajah berubah, biarpun mereka sudah mengerahkan ketajaman matanya untuk memandang, namun yang terlihat tak lebih cuma bayangan bangunan yang lamat-lamat, diam-diam Huan Gioklin merasa terkejut, ditatapnya Lansi Giok dengan pandangan tertegun, dia tak percaya kalau anak muda tersebut dapat melihat kalau gurunya Wansan Popo, Lam Heiko Aikyat dan Situ Chinjin telah lama menantikan kedatangan mereka di istana. Anda kata benar demikian, bukankah ini menunjukkan kalau tenaga dalam yang dimiliki pemuda tampan berbaju biru sudah mencapai tingkatan kesempurnaan yang luar biasa? Terima kasih temanmu. Terima kasih. Terima kasih.